Dari aja kita beralih ke Lampung Pemirsa Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro selenggarakan kegiatan rapat kerja yang bertempat di SD Muhammadiyah Sang Pencerah Metro. Acara berlangsung di Aula SD Muhammadiyah Sang Pencerah Metro dan dihadiri oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro, Pimpinan Majelis Pustaka dan Informasi PDM Metro, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kota Metro, dan seluruh Ortom Tingkat Daerah Kota Metro. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi program kerja yang telah diputuskan dan menyelesaikan yang belum direalisasikan hingga menjelang akhir periode PDM Kota Metro kemudian untuk memperkuat program kerja lainnya. Kegiatan berlangsung pada tanggal 20 Februari 2021 dan diikuti oleh 50 peserta dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dalam sambutannya, Suhendi selaku Ketua Majelis Pustaka dan Informasi PDM Kota Metro menyampaikan bahwa MPI akan memperkuat aktivitas media sebagai penyampai dawah dalam rangka beramar Maruf Nahimungkar. Ia juga mengungkapkan fokus pada raker ini adalah memperkuat sinergi dan kolaborasi sehingga Majelis Pustaka dan Informasi PDM Metro dapat menyelesaikan amanah dengan baik. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro Daud Siddiq memaparkan bahwa program inti dari MPI adalah mempublikasikan setiap kegiatan Muhammadiyah yang ada di daerah dan fokus menyiarkan kebaikan dengan sifat yang umum. Ia juga berharap dengan adanya rapat kerja ini, MPI mampu merealisasikan dan mempertajam program-program yang telah dibuat sehingga MPI menjadi manfaat bagi umat khususnya warga persyarikatan dalam mendapatkan berita atau informasi Muhammadiyah di Kota Metro. Tujuan rapat kerja Majelis Pustaka dan Informatika ini pertama untuk mengevaluasi program kerja yang selama ini sudah dibutuskan dan manakala nanti program kerja yang dibutuskan itu ternyata ada juga yang belum terkerjakan, belum terselesaikan akan diselesaikan sembari menjelang berakhirnya masa periode kepemimpinan tahun ini. Ada yang sudah itu diperkuat sehingga tuntaslah program kerja Majelis Pustaka dan Informatika Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Metro untuk beriode 2015-2020. Ada pun setelah selesainya rapat kerja ini insyaallah Majelis Pustaka dan Informatika Pimpinan Daerah Muhammadiyah akan lebih semangat dalam rangka menggenapi masa bakti yang kebetulan masa bakti untuk periode ini ditambah waktunya. Dan untuk pimpinan perserikatan ini sangat penting MPI ini karena merupakan jurubicara daripada pimpinan Daerah Muhammadiyah khususnya tentang perserikatan dan umumnya segala aktivitas Islam pada umumnya yang ada di Kota Metro ini. Jadi rapat kerja Majelis Pustaka dan Informasi hari ini dilaksanakan dalam rangka implementasi program kerja. Jadi tadi sampaikan oleh Ketua PDM, jadi pada hari ini kita lakukan evaluasi terhadap program yang lalu kemudian melaksanakan atau mengimplementasikan program untuk tambahan waktu satu tahun ke depan. Nah fokus dari akhir kali ini adalah memperkuat sinergi dan kolaborasi. Jadi kita akan lakukan optimasi peran dari MPI agar menciptakan iklim dan infrastruktur agar kerja-kerja peserikatan dalam hal ini pengurus daerah Muhammadiyah Metro dapat berjalan dengan baik. Jadi sepatutnya disampaikan bahwa MPI menjadi juru bicara, menjadi informan ya program-program yang telah dilaksanakan baik dalam konteks perserikatan maupun dalam konteks amal usaha. Adli Ajamwawan memberitakan dari Lampung.